Di tahun 2019 ini pemerintah daerah Tabalong memberikan apresiasi dan penghargaan yang lebih bagi penjaga rumah ibadah di Tabalong. Di mana 3 paket umroh senilai 30 juta rupiah akan diberikan bagi 3 kaum masjid yang beruntung. Selain itu juga ada 2 paket perjalanan senilai 15 juta bagi koster gereja dan 1 paket perjalanan senilai 15 juta bagi pengempuan pura. Bupati Tabalong Anang Syafiani mengatakan pemberian hadiah khususnya paket umroh dapat dijadikan motivasi bagi kaum masjid untuk memberikan pengabdian yang terbaik dalam pengembangan syiar Islam di Kabupaten Tabalong. Untuk 3 paket umroh pemerintah daerah telah membaginya per wilayah. Di mana di wilayah utara terdiri dari kecamatan Bintang Ara, Haruwai, Upau, Muara Uya, dan Jaro. Untuk di wilayah tengah dibagi kecamatan Tanjung, Tanta, dan Murumpudak. Dan untuk wilayah selatan yaitu kecamatan Muara Harus, Kelua, Pugaan, dan Banu Walawas. Ini bisa dijadikan sebagai motivasi untuk memberikan pengabdian yang terbaik untuk pengembangan syiar Islam di Kabupaten Tabalong. Bupati Anang menambahkan ke depan pihaknya berharap dapat memberikan penghargaan yang lebih khususnya kepada penjaga rumah ibadah. Baik itu penambahan paket umroh maupun paket perjalanan. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan.